Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betulnya putus asa itu timbul karena punya asa yang salah Karena punya asa yang salah maka jadi putus asa Asa artinya harapan Jadi punya harapan yang salah maka harapannya putus Eh harapannya putus Asa yang salah bagaimana? Dia sandarkan dirinya kepada selain Allah SWT Dia bergantung kepada pekerjaannya Bergantung kepada usahanya Bergantung kepada ikhtiarnya Bergantung kepada kepandiannya Bergantung kepada relasinya Bergantung kepada teman-temannya Bergantung kepada harta simpanannya Bergantung kepada apa yang dia miliki Dan menempatkan Allah SWT Jauh dari semua itu Inilah yang menyebabkan seorang itu mudah putus asa Karena ketika usahanya itu jatuh Maka asanya pun jatuh, harapannya jatuh Dia tidak punya sandaran lagi Ketika kepandiannya itu hilang Maka harapannya pun hilang Ketika harta simpanannya lenyap Maka harapannya pun lenyap Karena sandarannya adalah Makhluk yang tidak punya apa-apa Makhluk yang tidak bisa apa-apa Tapi beda dengan orang yang bersandar Hanya kepada Allah SWT Dia sadar dirinya tidak punya apa-apa Dirinya tidak bisa apa-apa Dirinya tidak mampu melakukan apapun itu Setiap langkah, setiap nafas, setiap tarikan dan hempusan Dia hanya bersandar kepada Allah SWT Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa Dan Allah lah tempat bergantungnya segala sesuatu Orang yang bergantung kepada Allah SWT Orang yang bersandar kepada Allah SWT Maka dia menjadi orang yang sangat optimis Dalam setiap perilakunya Dalam setiap usahanya Pantang menyerah dan tak pernah kenal mundur Kenapa? Karena setiap kali usahanya jatuh Dia tahu ada Allah yang Maha membangkitkan Ada Allah yang Maha Kuasa Ada Allah yang Maha Hebat Ada Allah yang Maha Membantu Ada Allah yang Maha Memberi Setiap kali apa yang dia rencanakan Berantakan Dia tahu rencana Allah jauh lebih baik Dan dia sandarkan semuanya kepada Allah SWT Selalu dia menekuni zikir La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan upaya Kecuali atas izin Allah SWT Saya tidak punya kekuatan Kecuali yang diberikan Allah SWT Kalimat ini diresapi dan diucapkan Dihayati dan diamalkan Ini adalah obat yang mujarab Kalau ingin tidak mudah putus asa Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadith Yang diluatkan oleh Imam Al-Hakim Dalam kitabnya Al-Mustadrok Rasulullah SAW menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Maka ucapannya itu akan menjadi obat Bagi 99 penyakit Dan penyakit paling lemah Penyakit paling rendah Penyakit paling kecil Yang disebutkan dengan kalimat tersebut Adalah penyakit alham Penyakit sumpak Penyakit suntuk Penyakit gaenah hati Penyakit suntuk Sumpak gaenah hati ini muncul Dari bersandar kepada Selain Allah SWT Orang yang sudah bersandar kepada Allah SWT Dengan dia mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Dia mendapatkan ketenangan hati Alabi zikrillahi tatmainul kulub Ketahuilah hanya dengan Mengingat Allah Menyebut Allah Hati ini menjadi tenang Nyaman Dan hati ini menjadi merasa tentram Yang luar biasa Semoga dengan mendengar kajian ini Yang menanyakan tadi masalah Resepnya gimana Biar ga mudah putus asa Menjadi bersemangat Dan tidak pernah putus asa lagi Karena putus asa itu adalah Kerjaannya syaitan Dan kerjaannya iblis Semoga Allah SWT Menyelamatkan kita dari rasa Putus asa Karena asa kita hanya Kepada Allah SWT Semoga barakat dan manfaat Wabila taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!